selamat malam kabar nightmare saya arman malam hari ini sudah berada di waduk bade dan saya gak sendiri ada mas febri di sebelah saya persis juga ada mas krewet yang masih selamat selamat malam mas salam kenal malam hari ini kita di waduk bade tapi yang membawa kita kesini adalah karena ada banyak cerita misteri mungkin dari mas krewet ada hal horor apa yang selama ini terjadi di sini nih mas krewet ada korban ya korban yang kecebur sini lah tapi itu berarti dari ini tuh berarti kayak ada ngelayannya gitu di sini atau bagaimana pak ada ngelayannya juga tapi kalau yang korban itu berarti pengunjung apakah kayak tempat wisata juga atau bagaimana sih kondisinya pengunjung juga dari kampung juga maaf nih kalau misal disebutkan apakah itu bisa disebut dengan kayak tumbal atau memang murni kecelakaan atau bagaimana pak murni kecelakaan sering satu tahun sekali satu tahun sekali gitu di sini ya Iya jadi kalau boleh tahu luasnya berapa ya pak kurang tahu tapi yang jelas ini luas ya Iya luas oke waduk bade berarti kalau misal secara bahwa administrasi masuknya daerah Boyolali kalau penampakan mungkin pas krewet apa nih yang ya mungkin rame di sini orang bilang biasanya kuntilanak yang di itu sebelah Makom Makom itu kuburan iya kuburan kuburan warga kuburan warga dulu ada bambu-bambu gitu itu lokasinya di ujung sini ya Iya ujung jalan ini ya Aduh merinding kalau tadi kejadian orang meninggal di sini tuh sesering apa Pak setiap setiap tahun atau gimana maksudnya boleh diceritain setiap tahun Mas itu kadang akhirnya itu apa ya gantah-gantilah gitu ya masuknya gimana Pak kadang ijo lemur biru laut kadang agak merah-merahan tapi apakah itu kemudian menjadi pertanda kalau misal akan ada korban ada kecelakaan ya insyaallah kayak gitu biasanya pas warna apa Pak seringnya warna ijo lemur kalau pas ijo lemur itu maksudnya kemungkinan ada korban itu lebih tinggi gitu ya Iya Mas Febri belum saya mulai masuk barangkali ada yang yang disampaikan nanti pas Mas Arman explore ya di sini pasti akan lebih banyak apa itu interaksi dengan makhluk-makhluk seperti itu karena di sepanjang jalan ini sampai ke ujung itu udah banyak sekali makhluknya udah banyak sekali makhluk makhluk astral ini ini saya juga agak sedikit sakit sedara sini bagian dari gesekan nenek iya kalau gitu kita mulai kerabat nightmare sekarang jam 147 hampir jam 2 pagi saya di sini nanti coba untuk berjalan sampai cukupnya secukupnya saja lah ya kira-kira kita kita udah dapetin suasananya atmosfernya gambarnya juga udah cukup so kita langsung mulai aja mohon izin ya Pak ya saya masuk ya Mas Febri backup ya kita mulai ini saya mulai jalan masuk sisi kiri ini mungkin tempat orang jualan kanan ada toilet umum dan jujur mulai dari opening tadi tuh kepala saya udah mulai agak sakit pundak juga agak sedikit berat ada suara dari depan shikurul iya dan akhirnya 鲑b dan pindah gotong waru reda ini mah kalau dulu mbah saya bilang gotong waru itu juga salah satu pohon yang banyak dihuni makhluk astrol jadi saya mulai masuk dan sangat ramai sekali tapi ada banyak sekali suara yang muncul cuman terkesan sangat jauh sekarang jam 01.150 masalahnya suara yang jauh itu katanya kan artinya bahwa mereka deket banget Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 kuatailah bila ilham ini ujungnya mana sih ini ujungnya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kurwa Allah wa adalasam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aduh Saya tuh gak tau ini ujungnya mana Tapi yang jelas saya Ini berdiri Di Tembok paduknya itu sendiri Ada suara dari belakang Aduh Reading Uang pisang Nah sisi kanan itu Waduknya Permisi Assalamualaikum 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 seperti ada suara langkah kaki dan merinding banget jadi ini tuh waduk bale sorry waduk bade besar waduknya dan sering ada korban meninggal disini aduh suasananya sangat seti dan bener-bener mencekam gitu dalam hati mencekam tuh kayak kayak saya tuh merasa terancam bahwa bisa saja saya tuh dicelakain gitu loh paham gak sih rasanya ada suara dari sisi kiri berisik kayak kayak apa ya sesuatu yang ditendang tuh ada lagi suara keluar ada bau sangit tiba-tiba bau sangit seperti bau bakaran rokok kretek dan yang pasti kepalaku rasa sakit banget men bismillah ada tangga kebawah saya coba turun saya coba turun permisi nah airnya itu kadang bisa sangat tinggi atau surut bismillahirrahmanirrahim halal aku ini seperti ada yang ngawasin dari atas aduh permisi ya Allah wassalamualaikum Assalamualaikum yang bikin serem tuh karena ada korban yang rutin saya agak curiga tadi si bapak waktu saya tanyain ah korban satu tahunan itu kan saya nanyakan itu apakah tumbal atau bagaimana beliau seperti nutupin sesuatu seolah bilang kayak enggak kok ini tuh kecelakaan murni tapi enggak mungkin deh enggak percaya mas web sebentar aduh boleh jadi tadi tadi sampai sana tuh saya enggak tahu ujungnya dimana karena kan maksudnya ini waduk luas banget ya mas tapi yang jelas tadi saya udah sampai di tembok terakhir tembok paling ujung dari batas air itu saya udah sampai situ sesuatu yang saya rasakan yang pertama adalah waktu masuk itu ada banyak suara seperti orang ketawa mungkin bisa disebut kayak suara kuntilanak atau apa gitu ya mas dan itu terasa jauh dan itu terasa jauh bener-bener terasa jauh tipis banget dan jauh sedangkan kita kan pernah denger istilah ya kalau jauh itu artinya deket deket artinya jauh mas febri di awal kan saya sudah bilang ya mas ya pasti akan ada interaksi yang lebih gitu dan waktu mas Arman masuk lokasi itu ya di kanan kiri itu udah ada sosok-sosok kunti itu sendiri gitu bahkan di pohon-pohon ini kan pohonnya pedek-pedek ya mas ya bahkan di pohon-pohon ini itu juga banyak sekali ini tuh pohon waru ya mas waru bukan ya waru kan ya enggak tahu ini mas ya kayak waru daun-daunnya daun-daunnya kayak daun waru gitu saya sih waktu kecil gitu sering banget eh apa ya eyang tapi bukan eyang langsung ya kayak ya masih susah di jebutin ngurutin urutan waru pokoknya aku panggil dia eyang sering bilang kalau misal pohon waru itu salah satu pohon yang demitnya banyak banget dihuni ya gitu kan memang seperti itu mas terus waktu mas arman sampai agak kepojak sana ya itu interaksinya semakin apa ya semakin yang saya rasakan sih memang merinding sih merinding jadi bulu kurung tuh kelihatan banget di tangan saya tuh kayak bintik-bintik gitu loh mas ya karena sosok-sosok makhluk astral ya yang ada disini tuh yang pertama disini sama ya di dalam sana banyaknya disana gitu jadi kayak seumpama ya ini ya mas arman waktu masuk ini hanya ada mungkin tiga bahkan sampai lima ya kalau disana kayak mas arman udah dilingkarin gitu lebih banyak lagi gitu dan yang saya rasakan yang saya lihat ya mas ya di tengah waduk itu sendiri ada sosok perempuan cantik sekali siluman di tengah waduk itu maksudnya di tengah air sana di tengah air ini sebenarnya ada kerajaan koibnya nih ada kerajaan koib ini oke dan yang saya rasakan yang tapi bentuknya itu kayak siluman maksudnya kayak biasanya kalau waduk-waduk ini kayak ada ular apa kepala ini gitu 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 kalau sosok perempuan yang saya lihat itu sosoknya bukan siluman mas kalau kita bicara soal kayak makhluknya seperti hewan gitu ya ada sosok ular naga yang melingkar ini deh tadi saya kayak gini terus merinding terus ya karena bahkan ya mas ya disini pun ada yang apa mas sosoknya mas sosok kunti kunti lanak pokoknya untuk yang gangguan dari kunti lanak yang mas sebutin di sekitar sini ya tadi ada suara ketawa terasa jauh itu mas jadi rasanya kayak jauh banget dari ujung sana gitu padahal padahal sehariannya ya kurang lebih satu setengah meter gitu gitu nah tadi waktu jalan kesini waktu jalan kesini itu dari sisi kiri saya waktu kesini ke kiri berarti kan waktu saya masuk ke sana itu berarti sisi kanan ya ya sebelah sana itu ada suara gelodak-gelodak kayak kotak-kotak yang ditendang-tendang gitu loh mas 2 kali itu apa ya mas selain sosok kunti disitu juga banyak sosok anak kecil yang sedang bermain gitu sosok anak kecil yang sedang bermain dan yang ini terakhir yang saya tangkap yang terakhir saya tangkap baru saja sosok anak kecil yang kemarin sempat kayak meninggal disini Allah Allah itu sosoknya ada di pinggiran pinggir air ini mas di pinggiran air ini mas Feb mas Feb daerah sini udah kita coba kesana mungkin kali ya mas sambil kita lihat dan ngobrol mas Febri kita masuk ke dalam sana iya oke nah kalau sisi sini jalannya terang walaupun terang ya mas ya tapi ada sosok-sosok yang ada sosok yang di pinggiran sini ada sosok-sosok apa itu mas kebanyakan sih perempuan ya mas ya kebanyakan perempuan kuntilanak tadi ya bisa dibilang kuntilanak gitu dan yang yang agak yang agak ganas ya mas ya kalau menurut saya yang agak ganas itu di pohon ini mas di pohon ini mas aduh kelihatan ya utama aja deh di pohon ini ini pohon apa sih mangga ya rangkeng kalau nggak saya rangkeng ini ada sosok gendruhnya ada sosok gendruhnya terus dia yang sedang duduk di atas jembatannya di atas jembatannya dia mengarah ke sana mau hadap ke air dia mau hadap ke air samper kali ya tapi jangan terlalu dekat ya mas ya iya apa situ mas mangga deh mas iya mangga udah sini aja oh cukup sosoknya ada di situ tengah-tengah sini di tengah-tengah satu mas satu yang ada di satu mengarahnya ke sana menghadap ke wadu gitu kok kita nggak boleh dekat situ nama mas begini mas karena ya cukup-cukup jahil sih kalau ini cukup jahil benturan energinya terlalu kuat gitu ya oke mas Febri terakhir nih aku mau tanya sebelum kita pamitannya ngerasa nggak sih kalau tadi si Pak siapa namanya Pak Krewet waktu kita tanyain Pak apakah yang meninggal di sini itu tumbal atau nggak beliau kan kayak ngejawab nih ngejawabnya tapi kayak terkesan menutupi gitu itu asumsi saya kayak dia menutupin bahwa nggak kok itu mode kejadian kecelakaan atau gimana tapi kalau udah di kaca mata mas Febri iya kita pakai logika aja ya mas ya kita pakai logika aja tempat kalau setiap tahunnya itu ada orang yang meninggal itu kan pasti ada ya tanda kutipnya begitu mas kejanggalan itu kan gimana tetap kita juga tanda tanya gitu kalau menurut saya pribadi memang disini di khususnya wadu mbak D ini ya tiap tahunnya memang meminta tumpai seperti itu tetapi ya tidak kecelakaan atau meninggalnya tidak hanya disini bahkan di luar-luar wadunya sendiri pun juga ada gitu oh artinya mungkin kecelakaan yang ada di sekitaran jalan besar menuju sini itu juga mungkin bagian dari apa yang diminta dari penghuni yang ada disini kalau menurut saya seperti itu berarti sebenarnya kita malam hari terlalu kewanen ya mas iya kita berada di tempat yang setiap tahunnya meminta sesuatu bahkan ada kerajaan oke ya semoga kita semua diberi keselamatan amin mas febri mungkin abis ini sebelum kita balik ke semarang dibersihin dululah iya saya nanti juga kirim doa lah sama dia yang ada disini oke terima kasih tempat netware sudah menyaksikan perusuran kita di waduk bathe bathe itu daerah boyolali anda boleh browsing sendiri ini mungkin kalau siang hari sih bakalan keren bagus untuk di kunjungi tapi ingat selalu hati-hati karena tidak hanya yang kelihatan yang disini tapi juga banyak makhluk-makhluk yang tidak kelihatan dan punya energi negatif ada di waduk waduk terima kasih